Oke, sama Henry lagi. So, saya sekarang ini lagi ada di downtown Denver. Sekarang hari Jumat Malam ya. Jadi kebetulan di sini lagi ada acara namanya Chris Kindle. Jadi orang-orang Jerman pada ngumpul. Bikin buka tenda-tenda gitu lah. Nah, di belakang saya ini. Kita lihat nih ya. Ini ada Capitol. Tiap tahun begini dia. Lampu-lampu. Dari jauh bagus nih. Nanti ada musiknya kadang-kadang. Oke, kita coba lihat. Dari agak jauh dikit ya. Nah, ini dia. Oke, saya putar dulu. Jadi, ini ya persis di downtown Denver namanya ya. Bener-bener downtown. Daerah ini namanya Civic Center Park. Itu di belakang tuh gedungnya. Nah, si Jerman Market-nya itu ada di depan Sono. Ini tiap tahun modelnya begini. Nah, tahun 2020 kemarin. Itu sebelum masuk. Bukannya beli tiket. Maksudnya harus ngantri. Jadi, karena orang gak boleh mepet-mepet. Jadi, yang masuk ngantri. Nah, itu dia Chris Kindle-nya. Oke, nah sekarang kita lihat si... Building yang warna-warni ini. Dari jauh. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Cush. Jadi, kalau apa? Suasana Natal tahun baru. Di negara barat ya begini. Bagus. Warna-warni. Sekali lagi saya putar ya. Nah, ini kalau kita zoom sedikit. Nah, ini dia punya apa? Pucuknya. Ya, moga-moga hasilnya bagus lah. Warnanya keluar semua. Oke. So, Kita lanjut. Mana? Oh, itu dia. Istri saya udah di sana. Kebetulan, Mertua saya juga datang. Dari Indonesia. Terus, Anak saya. Udah di dalam. Jadi, Kebetulan, Anak saya itu Ambil Ekskul Bahasa Jerman. Jadi, Gurunya Atur Apa? Koordinasi dengan Jambikin Acara ini Untuk Partisipasi. Nyanyi. Katanya dua kali. Cuma gak tahu nih. Kita sempat nonton, Pak. Enggak. So, Ini dia. Kita masuk ke area marketnya. Jadi, Sini jual macam-macam. Ada makanan, sembilan, souvenir. Ini jual liker. Minuman keras. Terus apa nih? Oh, Roast Tidnat. Kacang dipanggang. Kacang mentek. Dan lain-lain. Mantap sekali nih. Pastris. Kobler Bakery. Di Denver itu, saya gak tahu yang pasti jumlah populasinya ya. Tapi, Orang Rusia itu cukup banyak di sini. Lalu, Orang Jerman juga. Ya, basically, dari negara-negara apa, besar di Eropa lah ya. Kita lihat-lihat aja suasananya. Malam ini cukup dingin, tapi gak dingin-dingin banget. Ya, buat saya sih nyaman lah. Tapi kalau dari Indonesia datang ke sini, langsung ke sini kedinginan. So, sayangnya kita di sini belum banyak salju. Jadi, apa, sekarang udah awal Desember ya. Belum ada salju. Nah, itu dia tuh anak-anak tuh yang pakai topi-topi ini. Jangan-jangan anak saya di dalam situ. Grup ini. Coba kita lihat ya. maybe it's there. I don't really know. Gak kelihatan. Oh, iya, ada. There. Nah, gak kelihatan gak tuh? yang mana ya? Nih, itu dia si Megan. Jadi, mereka sekarang nih nyanyi lagu Natal pakai bahasa Jerman. Fast timingnya. Tadi pikir kita gak akan ketemu. Karena macet sekali di sini tadi. sayang suaranya kecil. Jadi, anak-anak sekolah Cherry Creek High School anak saya punya yang ambil kelas Jerman. Ngumpul di sini. Mereka suruh nyanyi. di sini. Oke. Suasananya ya seperti ini di sini. Sayang suaranya kecil ya. Gak ada mic. Iya, gak ada microphone. Iya, cuma nyanyi lepas gitu aja. Kita lihat-lihat lagi ke sana. Again, masker itu outdoor setup kayak gini tidak harus walaupun kasus ya Amerika ya gitulah naik turun-naik turun lah ya. Nah, contohnya ini mister-mister ini ada gak pake. Ada juga yang pake. Jadi, masih ada lah yang ya itulah hak saya mau pake masker kek enggak kek. Terserah lah. Ini gak terlalu rame sih. Oh iya, ini kalau kalian lihat di belakang nih skyscrapers ini ya itu building-building di downtown Denver. Di sini gedung-gedung tinggi itu jarang ya. Jadi, memang konsentrasinya semua itu adanya di downtown. tapi certain area yang office building ada, cuma tingginya gak seperti kayak gini. Jadi, di sini tuh ngumpulnya di downtown. Kalau kita pergi ke New York, gedung-gedung tinggi ini semua tuh adanya di banyakan Manhattan. Tapi, hampir seluruh state itu dipenuhin gedung-gedung tinggi kok ya. Di daerah downtown-nya juga sih. Cuma bedanya areanya lebih luas aja. Oke, ini kita lihat-lihat ada jual apa lagi nih ya. Ini souvenir. Oh, saya ingat tahun lalu saya beli ini. Hiasan-hiasan kecil ini dibikin dari gelas 3 dolar. Saya beli yang sapi loh. lucu juga masih ada sekarang di rumah. Oh, ini pajangan-pajangan dari dari mana ya? Dari Eropa lah. Mahal nih di belakang. Bagus tapi ini juga jual souvenir. Terus kalau ini setahu saya ini dari Rusia. Diboneka dibuka isinya boneka kecil. Buka lagi yang lebih kecil lagi. ini kayaknya souvenir Rusia. Mau beli ini? Apa? Glue wine? Glue wine. So, kita lihat ya. Glue wine itu apa ya? Ya, kayak wine lah. Tapi dari Jerman itu biasanya katanya adanya hanya di akhir tahun dapet musim Natal. Ini bir ini bir Jerman banyakannya. Oke, Nanti kita lihat. Kebetulan mama mertua saya mau beli. Itu ini orang Indonesia iya. kita muter dikit lagi ya. Model pohon Natal di tengah warna putih. Suasana apa? Mendekati Natal tahun baru ya memang bagus. Banyak hiasan-hiasan lampu-lampu. Terus cuacanya juga mendukung dingin kan? Asik. Oh, ini gelas souvenir. Coba kita lihat. Panjang-panjangan lah pokoknya lah. Ini jual apa nih? Firepits. Oh, ini apa? S'mores. marshmallow. Terus dibakar. Oh, ini gratis kayak gini. Jadi dikasih. Tapi ini ada kotak tips ya. Nggak mau kasih juga nggak apa-apa. Jadi marshmallow dibakar di sini. Nah, aduh enak banget sekali. itu udah hitam banget kayak arang mana bisa dimakan. Nih orang. So, itu ini namanya S'mores nih ya. Jadi kalau yang belum tahu barang manis lah pokoknya itu. dikasih. And did you just want the classic red or the white? Ehm, classic. Oh, ini pesen blue wine. Ini. Yeah, just wine. Mana dia nih? Kalau nggak kelihatan. Ah, ini dia. Look at you. Perfect. Oke. Thank you. Ini dia. saya cuma tahunya dan ke. Oke, sekarang ke lorong yang sebelahnya. Oh, ini jual apa nih? Kok rame banget ya? Oh. Di old shop plan. Ada model gunting. Thank you. Ada model piano. I like the mini ada model Christop. Kreatif juga nih orang gitu. You can afford the truck. You can have a car. I want the car that is chocolate. Pasti mahal deh. Be out of the Mercedes. Oh, ya kayak gunting nih. The Mercedes chocolate. 9 dollar. Oh, kamera. Look at this. 58. Chocolate. piece of art lah. Yang dibeli artnya. Oke. So, jual winter. Aperol. Shelf. Jacket. Souvenir. Oh, ini juga nih. Scarf. souvenir lagi. Oh, Terus ada anjing. tempatnya sih enggak terlalu gede ya ini udah hampir habis nih oh ini sama ini jual minuman kita digluwain terus nah ini kita lihat agaknya harganya ya so jadi keluar itu tulisannya begini ini harganya 12 dollar karena makanya kita beli kalau refill $6 harga bir dan seterusnya sebelah sana ada asap-asap kita lihat apa oh ini penggemar keju kalau yang asap-asap ini ini biasanya jual ini nih Sosis sama daging Oh ini rame antrianya nih Oh ya Oh ini kebab ini apanya Sausage lagi Sausage Jerman tuh yang terkenal Sausage Sour apa apa Bradwood namanya kita lihat harganya beratusnya 10 kilbasa saya enggak tahu apa Elk 12 Elk itu apa ya kita Google aja lah atasnya yang lagi dia ambil itu daging-daging suir yang terkenalnya yaitu pork brad us ya namanya pork gak halau pasti ya wanginya enak sekali jadi lapar Oke so ini ada apa lagi di sini ini oh ya sama lah grill-grillan juga lah kita lihat Oh ini lebih jelas nih chicken sandwich brat burger pork sandwich skewer so ini kelihatan dia bikinnya ah pinter ini di ekspos keluar orang jadi tertarik apaan ini ya nah ini sosis-sosisnya oke nah ini itu namanya sauerkraut asem-asem rasanya oke so ini jual crepes jual kopi jual coklat udah habis nah ini indoor jadi orang beli makanan masuk sini duduk-duduk terus ada yang nyanyi sementara dansa-dansa nih hehehe cerman banget lah pokoknya katanya ya Terima kasih telah menonton 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 Ambil itunya juga napkinsnya Lebihan Oke So kita cari tempat dah Terus ini Salmon yang dipanggang Kok kering gitu ya Why is it so dry Megan Look See Very dry Okay